Sebagai kota yang menyandang julukan sebagai kota pendidikan, Wali Kota Banjarbaru Aditya Mufti Arifin menginginkan terdapat kemajuan lebih signifikan dalam bidang pendidikan, sehingga anak-anak di kota ini bisa menjadi anak yang cerdas dan agamis. Ini disampaikan Wali Kota Banjarbaru Aditya Mufti Arifin saat menerima audiensi Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru bersama sejumlah Ketua Forum Komite dan Dewan Pendidikan Kota Banjarbaru di Ruang Tamu Wali Kota Banjarbaru. Menurut orang nomor satu di kota Banjarbaru ini, saat ini kemajuan teknologi sudah semakin canggih, sehingga mesti ada perubahan dalam dunia pendidikan untuk bisa mengikuti kemajuan teknologi tersebut. Karena itu diperlukan sebuah terobosan dan langkah untuk bisa membuat sebuah program pendidikan yang berbasis teknologi. Salah satunya, menyiapkan buku pelajaran siswa yang bisa diakses melalui internet, tanpa harus membeli buku yang dicetak oleh penerbit. Kalau kita di dunia pendidikan di kota Banjarbaru, Banjarbaru sebagai kota pendidikan, kita ingin membuat Banjarbaru ini sebagai rujukan, sebagai percontohan dunia pendidikan kepada kabupaten kota lain, terutama di Kalimantan Selatan. Ini artinya apa? Artinya pendidikan di kota Banjarbaru ini harus menjadi yang terdepan, menjadi yang terbaik, dan menjadi yang terbagus lah di Kalimantan Selatan. Dalam audiensi ini, Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru memaparkan kondisi dunia pendidikan dan pembelajaran secara daring di kota Banjarbaru selama pandemi COVID-19, lengkap dengan kendala yang dialami oleh para tenaga pengajar. Dedi Junaidi, Kompas TV, Banjarmasin.